Kincuan memang sedikit melupakan dirinya sendiri. Formasi pihak lain sangat mendalam dan bisa dianggap luas dan mendalam. Namun, ada satu hal tentang itu. Itu adalah formasi yang bagus, formasi yang bagus, tetapi orang-orang ini tidak dapat menyempurnakannya. Kincuan menemukan beberapa kekurangan tapi dia tidak bisa. Jika dia menyerang sekarang, dia mungkin tidak dapat menggunakan kelemahan ini untuk menghancurkan formasi. Jadi, dia hanya bisa terus mencari. Semakin besar formasi, semakin banyak kekurangannya. Terutama yang ditata oleh begitu banyak orang, tidak mungkin tidak ada kekurangan. Ada kekuatan dalam jumlah, tetapi juga mudah terjadi masalah. Jika ada kesalahan, itu akan menyebabkan bencana. Jadi, ada beberapa orang yang tidak melakukan apa-apa dan hanya memeriksa apakah ada kekurangan dalam formasi atau tidak. Wanita itu tidak jauh di belakang kincuan. Dia mengikuti dan melihat sekeliling dengan hati-hati. 56 kelemahan Mereka semua kekurangan kecil. Tapi bagaimana dia harus mengatakannya? Ada banyak kekurangan kecil tapi tidak ada yang besar. Apakah itu karena dia tidak dapat menemukan mereka dengan kemampuannya atau karena formasinya bagus? Kincuan tidak sedih. Salah satunya adalah masih ada waktu dan yang lainnya adalah tidak ada kekurangan. Dia bisa membuatnya. Tapi yang terbaik adalah jika dia bisa menemukan kekurangan yang mereka tinggalkan dan bukan hanya satu. Yang terbaik adalah mengetahui musuh seseorang dan pada saat genting, beri mereka pukulan berat. Itu pasti akan berakibat fatal. Dalam operasi ini, selama operasi pihak lain gagal, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Tapi jika mereka berhasil, maka dunia akan hancur. Secara pribadi menyaksikan kehancuran dunia tidak akan terasa menyenangkan. Hidup sangat berharga dan Kincuan tidak ingin melihat orang mati. Kincuan berhenti. Wanita itu menatapnya dan ada seutas harapan di matanya yang indah. Dia percaya diri dan kuat tetapi dia tidak bisa membuat kesalahan dalam situasi saat ini. Kalau tidak, simpul akan terbentuk di hatinya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun ada banyak masalah kecil, ini tidak akan berhasil. Aku masih harus mencari lebih banyak lagi. Kalau begitu, datanglah besok. Waktu tidak mengizinkannya. Wanita itu berkata. Kincuan menganggupkan kepalanya. Dia tahu bahwa kemampuannya memiliki batas waktu dan dia bisa datang sekali sehari. Itu sudah cukup. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukan cacat yang bisa dia gunakan. Ketika mereka kembali ke kaki gunung, tempat ini telah menjadi wilayah setiap orang. Anehnya, orang-orang itu tidak datang lagi. Namun, Kincuan juga tahu bahwa ini hanya sementara. Pihak lain pasti akan datang lagi, tapi mereka pasti sedang mempersiapkan sesuatu. Mereka telah merencanakan operasi ini sejak lama, dan itu merupakan masalah besar bagi mereka. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin akan meroket. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu operasi mereka. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan terakhir, semuanya tampak damai. Tidak ada yang datang ke sini. Adapun Grandmaster of Heavensake dan yang lainnya, mereka berperilaku dan berkultivasi setiap hari. Kincuan dan wanita itu naik ke puncak gunung setiap hari dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Ketika waktunya habis, mereka akan diselamatkan. Dalam waktu setengah bulan, Kincuan telah memeriksa lebih dari setengah susunan. Ada banyak masalah, besar dan kecil, bahkan ada beberapa kekurangan yang hampir tidak bisa digunakan. Namun, Kincuan tetap memutuskan untuk menyelesaikan penyelidikannya. Akan lebih baik jika ada yang lebih cocok, tetapi jika tidak ada, maka dia akan menemukannya dan menciptakan kondisi untuk menggunakannya. Seperti kata pepatah, bendungan seribu mil bisa dihancurkan oleh lubang semut, jadi Kincuan telah meninggalkan lubang semut di salah satu kelemahan yang lebih besar. Seperti apa itu? Wanita itu bertanya dengan lembut. Beberapa hari ini, wanita itu menanyakan pertanyaan ini setiap hari, dan dia sudah terbiasa. Dia tahu itu sulit, dia tahu tentang aray, tapi dia tidak bisa melihat yang satu ini, apalagi menemukan cacat. Masih sama, Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tampak santai dan tidak cemberut sama sekali. Jangan khawatir, kita tidak hanya memiliki satu jalan. Bahkan jika kita bertarung langsung, aku memiliki peluang menang yang tinggi selama kamu membantuku. Wanita itu tersenyum. Senyumnya sangat samar, tetapi sangat indah hingga meresap ke setiap pori. Beberapa hari ini, dia lebih banyak tersenyum daripada sebelumnya. Kincuan tidak pelit dan membuat makanan ketika dia tidak melakukan apa-apa. Beberapa hari ini, wanita ini berada di sisinya, dan dapat dikatakan bahwa dia telah melindunginya. Wanita itu tidak menyangka Kincuan memiliki keterampilan seperti itu. Dia, yang selalu murni dan tidak memiliki keinginan untuk makan, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak makan banyak setiap saat, dan dia makan dengan sangat elegan. Seseorang bahkan tidak tahu betapa dia menyukainya. Apakah ini enak? Kincuan bertanya. Mem, ini enak, sangat enak. Wanita itu memandang Kincuan dan berkata. Mem, kamu menjadi gemuk, kata Kincuan sambil tersenyum. Jangan beri aku itu. Wanita itu memelototi Kincuan sedikit. Penampilan ini membuat Kincuan sedikit gemetar. Tentu saja, bukan karena dia takut, tapi karena dia terlalu cantik. Pesona dan keanggunan semacam itu tak terlukiskan, seperti angin yang mengalir di udara, membuat orang merasa rileks dan bahagia, menjernihkan pikiran, dan membuat punggung mereka mati rasa. Pada saat ini, sangat mudah untuk menatap. Wanita itu melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya, tetapi matanya jernih, dan tidak ada ekspresi yang membuatnya merasa jijik atau kesal. Namun, dia masih mengulurkan tangannya dan mengetuknya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Setelah mereka berdua akrab, wanita ini pertama kali mengetuknya secara tidak sengaja, dan kemudian dia tampak terbiasa dengan tindakan ini. Secara alami, dia tidak menggunakan kekerasan, dan tindakan ini hanya dapat digunakan oleh teman yang sedikit akrab. Tindakan ini hanya cocok untuk pria dan wanita. Kakak King, Kincuan berkata dengan ringan. Wanita itu menjadi linglung sejenak, ini adalah pertama kalinya Kincuan memanggilnya seperti ini. Tidak tahu mengapa, bentuk alamat ini membuatnya sedikit bingung. Sudah berapa tahun sejak seseorang memanggilnya seperti ini. Beberapa orang memanggilnya peri King, beberapa memanggilnya yang mulia, dan beberapa memanggilnya nona King, tetapi tidak ada yang memanggilnya kakak perempuan. N, wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab dengan enteng. Kincuan tertawa, kakak. Wanita itu menatap Kincuan, lalu memelototinya, bajingan. Kakak, coba ini. Kincuan mengeluarkan kaki rusak yang harum dan memberikannya kepada wanita itu. Kincuan, karena kamu memanggilku kakak perempuan, aku akan memberitahumu, jangan memikirkan kakak perempuan. Wanita itu mengambil kaki rusak harum yang dilewati Kincuan dan berkata, Oh, pikiran apa? Kincuan menjadi linglung sejenak, dan tatapannya semurni selembar kertas putih. Dia adalah sosok seperti peri, tetapi ketika dihadapkan dengan perilaku tak tahu malu seperti ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata itu adalah karena dia tidak ingin mempersulit dirinya dan Kincuan, jadi terlepas dari apakah Kincuan memiliki pemikiran tentang dia atau tidak, dia masih ingin mengatakan kata-kata itu terlebih dahulu untuk memberinya pencegahan. Injeksi Hanya saja, dia tidak menyangka Kincuan akan bermain bodoh dengannya, menyebabkan dia menjadi tidak berdaya. Namun, tujuannya telah tercapai, dia tahu bahwa Kincuan mengerti apa yang dia bicarakan. Tentu saja, Kincuan tahu apa yang dia bicarakan. Pada kenyataannya, wanita ini benar-benar melihat sesuatu, tetapi Kincuan memiliki kesan yang sangat baik tentangnya, sampai-sampai dia bahkan berpikir untuk melangkah lebih jauh dengannya. 2412 Setengah bulan berikutnya berlalu dengan sangat cepat. Kincuan dan wanita itu terus menuju ke puncak gunung setiap hari untuk mengamati dan mencari. Wanita itu sangat sabar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya tinggal di sisi Kincuan. Ketika waktunya habis, dia akan menarik Kincuan pergi. Iya, dia menarik lengan baju Kincuan. Hari semakin dekat dan dekat, sisi Kincuan belum menemukan kelemahan yang paling percaya diri, dan pihak lain tidak datang mencari masalah. Kedua belah pihak berdamai, seolah-olah mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Namun, Kincuan tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Pihak lain pasti akan kembali sebelum hari itu tiba. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika semua ancaman dapat dihilangkan saat mereka masih dalam buayan. Apalagi, masalah sebesar itu tidak bisa dianggap enteng. Lagi pula, begitu mereka berhasil, mereka akan mencapai surga dalam satu langkah. Kincuan tampaknya tidak terburu-buru, begitu pula wanita itu. Namun, pemimpin sekte langit dan yang lainnya semakin gelisah. Mereka tahu betul bahwa jika mereka terus menunggu seperti ini, mereka tidak akan bisa menghentikannya kecuali terjadi sesuatu yang besar. Hmm. Mata Kincuan berbinar. Hari ini, di saat-saat terakhir, dia akhirnya menemukan masalah. Itu cacat. Nyatanya tidak sebesar kekurangan sebelumnya. Namun, ini adalah lokasi yang penting. Meskipun cacat ini tidak sebesar yang sebelumnya, cacat ini cukup bagi Kincuan untuk menghancurkan efek formasi dalam waktu singkat. Dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya, tetapi dia bisa membuat formasi kehilangan keefektifannya dalam waktu singkat. Ini sangat penting. Selama dia tepat waktu, dia pasti bisa menghentikan pihak lain. Dia akan menandainya dan kemudian meninggalkan Array Deforing Beast di sini, membiarkannya mendatangkan malapetaka di tempat yang tidak jelas. Ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Saat waktunya habis, wanita itu menarik lengan baju Kincuan lagi dan berjalan menuruni gunung. Namun, kali ini, entah kenapa, dia tiba-tiba menarik tangan Kincuan. Itu sehangat batu giok dan sehalus mentega. Kincuan tanpa sadar meraihnya. Canggung. Wanita itu telah mengambilnya terlebih dahulu, tetapi itu adalah kesalahannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Kincuan pasti tidak mengira itu adalah kesalahannya, yang membuatnya malu dan cemas. Faktanya, Kincuan tahu bahwa tidak mungkin wanita seperti dia mengambil inisiatif. Namun, dia tahu sulit baginya untuk lebih dekat dengan wanita ini tanpa merasa sedikit terkejut. Misalnya, kali ini memang kecelakaan. Kincuan sedikit bingung, tapi sayang sekali jika tidak mengambil kesempatan seperti itu. Terhadapnya, Kincuan sangat menyukainya. Dia menyukai kecantikan, tetapi dia tidak akan memaksanya. Iya, wanita ini sangat kuat sehingga dia benar-benar tidak bisa memaksanya. Meskipun dia menyukainya, Kincuan merasa lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Selama bertahun-tahun, mentalitasnya terus berubah. Pada awalnya, ketika dia bertemu seseorang yang disukainya, dia pasti akan mengejarnya. Belakangan, dia merasa telah mengecewakan wanita itu. Belakangan, dia merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Dia tidak memaksanya, juga tidak menolaknya. Belakangan, dia menolaknya. Saat ini, dia dalam kondisi yang sangat kabur. Dia bahkan tidak tahu perasaan seperti apa itu. Dia lebih fokus pada semacam komunikasi dari hati ke hati. Selama Anda dan saya memiliki satu sama lain di hati kita, tidak masalah apakah kita pasangan, apakah kita memiliki hubungan yang pasti, atau bahkan apakah kita bersama. Tidak ada yang benar atau salah dalam cinta. Tanpa cinta, tidak ada yang tersisa. Dengan cinta, secara alami tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak perlu dibatasi oleh begitu banyak aturan. Lepaskan, wanita itu ingin melepaskan diri, tetapi Kincuan memegang rat-rat. Dia menatap Kincuan dengan marah. Kau menahanku dulu. Kincuan tersenyum padanya. Wanita itu, saya tidak sengaja melakukannya. Saya tidak keberatan. Kamu bajingan. Berangkat. Wanita itu kembali menarik tangannya. Aku sangat menyukaimu. Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya menyukaimu. Ketika kamu memegang tanganku tadi, aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya merasa bahwa aku harus memegang rat-rat dan tidak melepaskannya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu merasakan beban apapun. Jangan terlalu memikirkannya. Wanita itu sedikit linglung. Selama periode waktu ini, dia tidak bisa memaksakan diri untuk menyerang Kincuan, tetapi bajingan ini tidak mau melepaskannya. Juga, kalimat itu membuatnya merasa sedikit bingung. Dia sangat cantik, dan karena dia terlalu cantik, dia melampaui hampir semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memberitahunya bahwa mereka menyukainya. Dan dia selalu anggun, jadi dia tidak memikirkan hubungan antara pria dan wanita ini. Apalagi, setelah sekian lama, dia terbiasa. Kebiasaan adalah keberadaan yang paling menakutkan. Dia telah melupakan banyak hal, tetapi hari ini, bagian terbesar dari sifat manusia terurai. Dia lupa berjuang, tetapi hatinya dalam dilema. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengubah kebiasaan ini. Setelah rusak, akan terlalu sulit untuk kembali ke keadaan ini. Keadaan pikiran seorang seniman bela diri adalah yang paling penting. Melanggarnya mungkin bukan hal yang buruk, tapi mungkin juga bukan hal yang baik. Itu tergantung pada kontrol individu. Bagi sebagian orang, melanggarnya adalah hal yang baik. Mereka akan melepaskan diri dari belenggu mereka. Bagi sebagian orang, melanggarnya akan mengubah semua harapan mereka menjadi abu. Bahkan jika mereka hidup, mereka akan menjadi mayat berjalan, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ini semua adalah konsekuensinya. Lagi pula, menghancurkan keadaan pikiran seseorang hanyalah satu hal. Begitu hati seseorang tergerak, perubahan yang mengikutinya akan menyebabkan kerugian besar. Kerugian semacam ini tidak akan kuat hanya karena seseorang adalah seorang ahli. Faktanya, seseorang akan menjadi lebih rentan saat ini. Jika seseorang tidak merusaknya, maka semuanya secara alami akan dipertahankan, dan tidak ada yang berubah. Namun, kadang-kadang, bukan seolah-olah seseorang tidak ingin merusaknya. Jika itu masalahnya, maka tidak ada yang akan menghadapi bahaya setelah memecahkannya. Itu seperti cinta. Cinta sering datang tak terduga dan tak bisa dikendalikan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki jika Anda menginginkannya, dan jika Anda tidak menginginkannya, Anda tidak akan menginginkannya. Itu bertentangan dengan keinginan sendiri. Ini adalah penjelasan terbaik. Apakah kamu akan melepaskannya? Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Kincuan tahu sudah waktunya. Selama dia bisa meninggalkan tempat di hatinya dan membiarkan dia memikirkannya dari waktu ke waktu, itu sudah cukup. Kincuan dengan enggan melepaskannya. Dia bahkan melonggarkan cengkramannya setengah dan menahannya lagi. Ketika dia melihat wanita itu memelototinya, dia melonggarkan cengkramannya lagi. Wanita itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Melihat tidak ada banyak waktu tersisa, dia menarik Kincuan dan pergi dengan cepat. Kali ini, dia menarik lengan bajunya. Keduanya mengendarai tunggangan wanita jauh dari puncak gunung dan ke langit yang jauh. Saat ini, efek penyembunyian sudah hilang. Saudari, Kincuan melihat bahwa wanita itu tidak wajar, jadi dia memanggilnya. Ya, jangan seperti ini. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Apa yang kamu khawatirkan? Kincuan bertanya. Saya tidak khawatir. Apakah kamu membenciku? Kincuan tiba-tiba bertanya. Tidak. Ah, aku membencimu. Untuk pertama kalinya, wanita itu sedikit bingung. Dia benar-benar bingung. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengetuk dahinya. Kincuan tersenyum. Wanita itu juga tersenyum. Dia tahu bahwa Kincuan hanya ingin dia santai, seperti sebelumnya. Aku akan mentraktirmu minum hari ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia memegang lengan baju wanita itu dan langsung turun dari langit. 2413. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua minum sendirian, dan ini juga pertama kalinya Kincuan mengeluarkan anggur embunnya sendiri. Anggur ini diseduh dari embun bunga plum berumur ribuan tahun. Itu sangat berharga, dan dia telah menyembunyikannya selama ini. Di antara anggur yang disimpan Kincuan, anggur embun adalah yang paling sedikit. Bunga prem dan anggur tulang harimau sama-sama mudah diseduh. Lagi pula, bunga prem dan anggur tulang harimau mudah ditemukan. Sedangkan untuk Dewan, dibutuhkan embun bunga plum berusia ribuan tahun, yang sangat sulit dikumpulkan. Jadi, jumlahnya kecil, tapi rasanya lebih berharga daripada anggur bunga prem. Fisik dan temperamen wanita ini paling cocok untuk anggur jenis ini. Kincuan merasa bahwa dia pasti akan menyukainya. Ayo, cicipi. Aku menyeduh anggur ini sendiri. Kaka pasti akan menyukainya. Kincuan menuangkan secangkir untuknya. Cangkir giok putih diisi dengan Dewan bening. Aroma samar menyegarkan hati dan langsung masuk ke hati, membuat seseorang merasa sangat segar. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman, nostalgia, dan memabukkan. Namun, Kincuan telah mengejutkannya berkali-kali, jadi dia sangat terkejut, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun. Hanya saja kali ini, dia minum cukup banyak. Dia sudah meminum setengah dari toples kecil itu, sementara Kincuan dimabukkan oleh anggur. Dia sudah mabuk melihat wanita itu minum. Kincuan bahkan curiga bahwa perlawanannya lemah. Tapi memikirkannya, ternyata tidak. Sampai sekarang, Kincuan tidak memiliki pemikiran khusus tentangnya. Ini bukan kemunafikan. Dia memiliki wanita, dan beberapa dari mereka tidak kalah dengan wanita ini. Apa yang dia kejar sekarang adalah perasaan yang tak terlukiskan. Apakah kamu sudah cukup melihat? Wanita itu memelototi Kincuan. Sejak mereka mulai minum, Kincuan telah melihat wanita itu. Tidak ada satu bagian pun dari dirinya yang tidak cantik, dan pemandangannya menarik. Sebenarnya, bagi seorang pria, seindah apapun pemandangannya, tidak bisa dibandingkan dengan wanita cantik. Wanita cantik juga pemandangan. Mereka memiliki efek pemandangan nyata, dan ada pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh pemandangan. Ada yin dan yang di dunia, dan orang-orang terbagi menjadi pria dan wanita. Ini adalah insting. Yin dan yang adalah asal dari segala sesuatu. Ini sakral, dan bahkan bisa dikatakan sebagai pengejaran terakhir. Dengan anggur terbaik dan wanita terbaik dan tercantuk untuk diminum, apalagi yang bisa diminta pria dalam kehidupan seperti itu. Tidak, tidak ada ruginya dengan melihat. Selain itu, aku melihatmu karena kamu tampan. Bukankah itu hal yang membahagiakan untuk dilihat oleh orang lain? Kincuan tersenyum dan meminum seteguk anggur terakhir. Kamu banyak bicara. Aku tahu kamu bukan orang yang baik, kata wanita itu dengan lembut. Kamu dan aku bertemu, mengenal satu sama lain, dan mengenal satu sama lain. Ini adalah takdir yang hebat. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang bisa kamu temui dalam hidupmu? Tidakkah menurutmu kamu harus menghargainya? Apa yang ingin Anda katakan? Kata wanita itu dengan marah. Cinta itu sakral, romantis, dan menyenangkan. Tidakkah kamu ingin jatuh cinta? Mungkin itu bisa mengangkat semangatmu dan membuatmu melambung. Berhenti, omong kosong. Ada begitu banyak orang yang jatuh cinta. Berapa banyak dari mereka yang pernah kamu lihat? Wanita itu menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Yang lain tidak bisa, tapi mungkin kamu bisa. Kamu belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Siapa bilang aku belum? Wanita itu tersipu dan merasa sedikit bersalah. Dia tidak muda lagi, tetapi di dunia ini, meskipun dia masih muda, dia masih tua. Dia sebenarnya sangat muda, tapi dia masih sedikit lebih tua dari Kincuan. Kincuan berusia sekitar 60 hingga 70 tahun. Tapi di Rana ini, 100 tahun masih muda. Bahkan 200 hingga 300 tahun masih muda. Itu semua tergantung pada Rana apa Anda berada. Orang normal sudah tua ketika mereka berusia 60 hingga 70 tahun. Setelah itu, 60 tahun hanya bisa dianggap sebagai pria yang kuat dan bukan parubaya. Yang lebih kuat adalah, yang lebih muda. Fisik yang bagus, fungsi yang baik, penglihatan yang tinggi, dan karena kultivasi mereka, mereka dapat mempertahankan penampilan awet muda sampai batas tertentu. Karena itu, mereka benar-benar muda. Kincuan tertegun. Orang seperti peri ini benar-benar menjadi sia-sia. Apakah dia merasa memalukan bahwa dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya? Lagi pula, ketika seseorang sudah tua, tidak memalukan bagi seorang wanita untuk menjalin hubungan, terutama wanita cantik. Kamu seperti selembar kertas kosong. Bagaimana kamu bisa menjalin hubungan? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menjalin hubungan? Kincuan menganggapnya menarik. Berhenti, aku tidak ingin membicarakan ini. Tidakkah menurutmu ini semacam pengalaman? Kamu bisa berbicara denganku sekarang. Menurutmu siapa lagi yang bisa kamu ajak bicara selain aku? Anda bahkan tidak berencana untuk menjalin hubungan dan menikah. Apa yang ingin Anda katakan? Wanita itu menghela nafas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Kincuan. Aku menyukaimu. Kincuan tersenyum. Seriuslah. Wanita itu berkata dengan marah. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin memelukmu dan melindungimu. Kincuan mengulurkan tangan dan berkata dengan lembut. Wanita itu benar-benar berkelahi dengan dewa. Dia adalah wanita normal, tapi dia lupa tentang hubungan antara pria dan wanita. Dia secara tidak sengaja meraih tangan Kincuan dan sejak saat itu, sebuah lubang terbuka di hatinya. Biasanya, semakin rapat diblokir, semakin banyak lubang kecil yang muncul. Sekalipun sangat kecil, itu akan seperti sungai besar yang meledak tak terkendali. Wanita itu seperti ini sekarang. Dia wanita yang cantik. Wanita normal secara alami mendambakan hubungan yang indah, tetapi di dunia ini, posisinya adalah yang tertinggi. Dia sebenarnya adalah permaisuri dunia ini. Tidak ada yang layak untuknya sampai Kincuan muncul. Kincuan memiliki temperamen yang baik dan berbakat. Belakangan, mereka mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Komunikasi adalah prasyarat untuk segalanya. Lagi pula, jika mereka tidak bisa berkomunikasi, mereka tidak akan bisa menemukan kekuatan masing-masing. Seperti kata pepatah, begitu Anda akrab satu sama lain, semuanya akan baik-baik saja dan Anda akan bisa saling bertoleransi. Anda akan merasa bahwa itu adalah takdir. Kebanyakan orang tidak bisa menolak takdir. Namun, hal terpenting bagi wanita itu adalah sebuah lubang terbuka di hatinya. Tentu saja lubang ini juga membutuhkan orang yang ditakdirkan. Kalau tidak, bukan giliran Kincuan untuk membukanya. Puncak kehidupan adalah mencoba. Jika kamu tidak memiliki cinta yang tak terlupakan dalam hidupmu, tidak peduli seberapa terkenalnya kamu, tidak peduli seberapa tinggi kamu berdiri, kamu tidak akan merasa hidupmu lengkap. Kincuan tersenyum. Wanita itu perlahan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di tangan Kincuan. Aku hanya punya satu syarat. Jangan putus denganku. Jika kamu ingin pergi, kamu tidak perlu memberitahuku. Pergi saja. Oke, kamu juga. Tapi kamu bisa memberitahuku dan aku akan membiarkanmu pergi. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi orang yang aku suka. Demi kamu, aku bisa melawan dunia. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Apakah ini cinta? Wanita itu memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan terpana oleh ekspresi imut peri yang begitu dingin dan menyendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk hidungnya yang lurus dengan tangannya. Cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan. Kincuan memegang tangannya erat-erat dan menarik. 2414. Kincuan, jangan menggertaku. Wanita itu sedikit panik. Kincuan tersenyum saat dia melihat wajah tak tertandingi di depannya dan dengan lembut memeluknya. Aku tidak akan melakukan apapun yang tidak ingin kau lakukan. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan tidak melawan. Dia bahkan bersandar di bahu Kincuan dan menjadi tenang. Namun, hatinya tidak tenang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bersama pria seperti ini. Bahkan hatinya yang tenang pun terganggu. Kincuan sebenarnya sedikit tersentuh. Dia benar-benar ingin memeluknya, tetapi mereka berdua tidak saling berpelukan dengan erat. Kepala wanita itu hanya bersandar di bahu Kincuan. Aromanya menyebar. Kincuan menatap wanita yang bersandar di bahunya dengan mata tertutup. Jika dia menjulurkan kepalanya, dia bisa menciumnya. Namun, dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, semuanya akan sia-sia. Wanita ini adalah periking. Setelah menghabiskan begitu banyak hari bersama, wanita itu memahami Kincuan dan memiliki kesan yang baik tentang Kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Jika seseorang mengatakan sesuatu padanya dan menginginkan sesuatu, dia tidak akan melajang sampai sekarang. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Itu sunyi dan sunyi. Setelah sekian lama, wanita itu membuka matanya dan tersenyum pada Kincuan. Kincuan tersenyum dan perlahan mendekatinya. Wanita itu tersipu dan memukul Kincuan. Dia bangkit dan pergi. Namun, dia tidak melepaskan tangan yang dipegang Kincuan. Apakah kamu menemukannya? Wanita itu bertanya. Kincuan mengangguk. Kali ini lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa menemukan kekurangan. Aku akan membiarkan formation Devoring Beast mulai bersiap. Oke, bagus. Kita bisa bergerak bersama. Kita hanya perlu menghentikan formasi selama 15 menit atau mencegah mereka mendekati meteorit, kata wanita itu dengan gembira. Wanitaku baik. Kincuan tersenyum padanya. Wanita itu memutar matanya. Kau semakin menjadi bajingan. Sebenarnya, setelah menjadi suami dan istri, kamu bisa menjadi bajingan lagi, kata Kincuan lembut. Wanita itu gemetar dan tutup mulut dengan tegas. Namun, telinganya agak merah. Bukannya dia tidak tahu apa-apa, jadi dia masih sedikit bingung. Aku ingin punya bayi bersamamu. Diam. Nafas wanita itu agak kacau. Kincuan sepertinya tahu bahwa wanita itu akan memiliki reaksi yang begitu besar, jadi dia tidak terkejut. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena kalimat ini cukup membekas di benak wanita itu. Kembali ke kaki gunung, kehidupan kembali normal. Hari demi hari berlalu, hingga hanya tersisa satu minggu sebelum meteor itu lewat. Hari ini, orang-orang itu muncul sekali lagi. Tanpa berkata apa-apa, mereka mengepung Kincuan, wanita itu, dan Grandmaster dari sekte surga. Pembentukan. Namun kali ini, itu adalah formasi susunan Kincuan. Tidak ada yang tersisa. Hari ini, Kincuan tidak berniat melakukan apapun kepada pihak lain. Itu karena orang-orang ini bukanlah yang terakhir yang sebenarnya. Kincuan tanpa sadar menyadari bahwa ada beberapa orang yang merupakan Al Gojo yang sebenarnya. Meski orang-orang di depannya bisa berpartisipasi, mereka bukanlah yang utama. Inilah mengapa Kincuan tidak ingin mengingatkan mereka. Dia hanya ingin membuat mereka tetap hidup. Ketika saatnya tiba, pada saat genting, selama dia berlarut-larut selama 15 menit, maka rencananya akan gagal. Adapun apa yang akan terjadi pada mereka, dia akan memutuskan berdasarkan situasinya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan ini. Membunuh orang adalah nomor dua. Orang-orang ini semua bisa dianggap sebagai setan besar. Prinsipnya, membunuh orang-orang ini juga merupakan perbuatan baik. Namun, pemahaman Kincuan tentang konsep jasa kini telah naik ke tingkat berikutnya. Pahala sejati ada di dalam hati dan bukan hanya membunuh orang jahat untuk meningkatkan pahala seseorang. Itu seperti bagaimana Dharma Buddhisme tidak terbatas. Sang Buddha mencerahkan orang-orang di dunia. Pencerahan di sini adalah menggunakan cita-citanya untuk mempengaruhi orang-orang di dunia dan membuat mereka memiliki pemikiran yang baik di dalam hati mereka. Ini lebih berguna daripada membunuh seratus, seribu, atau bahkan sepuluh ribu orang jahat. Pahalanya sama. Pihak lain ada di sini untuk membunuh. Kali ini, tidak ada omong kosong. Mungkin mereka telah menerima perintah, jadi mereka langsung menyerang. Sisi Kincuan juga melawan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Kincuan dan wanita itu hanya berkeliaran, menjangkau kemanapun mereka dibutuhkan. Pihak lain sedikit terkejut. Bagaimana kekuatan mereka tiba-tiba meningkat begitu banyak. Pihak lain merasa sedikit tidak berdaya. Di sisi lain, pihak pemimpin sekte-sekte surga semakin berani. Kincuan mengamati sekeliling saat dia bertarung. Wanita itu juga memperhatikan. Kincuan tidak terkejut. Kincuan tidak tahu seberapa kuat dia tapi permaisuri pasti yang terkuat di area ini. Pihak lain terutama berasal dari tempat yang lebih tinggi. Namun, meski mereka berasal dari tempat yang lebih tinggi, mereka mungkin tidak lebih kuat dari wanita itu. Lagi pula, wanita itu adalah yang terkuat di sini dan orang-orang ini mungkin bukan apa-apa di tempat yang lebih tinggi itu. Sebenarnya, kedua belah pihak sangat berhati-hati. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang terkuat di daerah ini, jadi karena mereka berani datang, maka mereka harus percaya diri. Namun, mereka telah meremehkan formasi kincuan, itulah sebabnya mereka tampak seimbang. Jika tidak ada yang salah, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Apakah menurutmu orang yang tersisa akan menyerang? Wanita itu bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak, orang-orang itu akan bertindak sebagai pasukan kejutan. Ketika saatnya tiba untuk pertempuran sesungguhnya, mereka akan tiba-tiba muncul dan membuat kita lengah, kata kincuan setelah mempertimbangkan sejenak. Eh, tapi mereka meremehkan kita dan meremehkan kekuatan kita. Hasilnya akan mengerikan. Wanita itu tersenyum dan berkata. Tidak mudah bagi kita untuk membunuh mereka, kata kincuan. Bukan, wanita itu tersenyum. Kincuan punya ide, sepertinya wanita ini jauh lebih kuat dari yang dia duga, tapi kenapa dia masih di sini. Pertempuran berlangsung selama 15 menit. Pada akhirnya, kedua belah pihak berhenti dan ekspresi pemimpin sekte surga sekte tidak baik. Ini karena dia tahu jika itu seri, maka pihaknya akan berada dalam posisi pasif. Ketika saatnya tiba, orang-orang ini akan dapat menahan mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikannya. Mereka bahkan mungkin mati di sini. Namun, ketika mereka melihat wanita itu dan ekspresi tenang kincuan, mereka merasa malu. Mereka masih belum bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Sekarang, mereka tahu bahwa kincuan tidak sederhana dan pasti seorang ahli. Bagaimana mungkin seorang pria yang bisa bergaul dengan periking menjadi sederhana. Suatu hari, dua hari, pada hari kelima, kincuan melihat ke langit karena dia telah menemukan sesuatu. Mata emas kincuan bisa melihat sangat jauh. Sebuah meteorit raksasa sedang mendekat. Orang biasa mungkin tidak dapat melihatnya dan bahkan mereka yang melihatnya tidak akan berpikir bahwa itu akan mendarat di sini. 2415 Hari itu akhirnya tiba. Kincuan sangat bersemangat. Dia senang karena dia akan menghentikan kehancuran. Tidak semua orang bisa mengalami pengalaman seperti itu, dan tidak semua orang punya nyali untuk berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, sangat sulit untuk menghentikan situasi seperti itu. Pihak lain telah merencanakan semua ini dan telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Beberapa sage, beberapa orang kuat, dan orang spesial bisa memprediksinya. Mereka bahkan dapat menggunakan kemampuan dan harta khusus untuk menciptakan kemungkinan seperti itu. Tetapi menciptakannya tidak berarti itu akan berhasil. Secara alami, akan ada orang yang akan menghentikannya. Apalagi, meski tidak ada yang menghentikannya, akan ada banyak kondisi sulit untuk berhasil. Hari itu telah tiba. Langit gelap, seperti hari mendung. Hanya saja agak gelap, tetapi banyak orang tidak tahu alasan sebenarnya. Meteorit itu menghalangi sinar matahari. Meteorit ini telah dipandu ke sini oleh seseorang. Dalam keadaan normal, itu akan lewat sini, tapi tidak akan jatuh. Itu akan mengikuti lintasan tetap melintasi langit berbintang, dan ketika mendarat di tanah, pada dasarnya akan menghilang. Tapi ada gunung tongtian di sini, gunung tongtian yang sangat tinggi. Ini adalah kecelakaan buatan manusia. Ini juga merupakan bencana yang dapat diciptakan oleh sage dan beberapa prajurit. Wanita itu berdiri di samping kincuan dan memandang ke langit. Ekspresinya juga sangat serius. Mereka tidak bisa gagal kali ini. Jika mereka gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi pihak lain pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jangan khawatir. Apa yang perlu dipersiapkan sudah disiapkan. Apa yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Coba saja yang terbaik, kata kincuan. Manusia melamar, Tuhan menentukan. Terkadang, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda tidak dapat menghindari kecelakaan. Kali ini, mereka bersiap. Matrix dan pertempuran di sini memiliki kemungkinan sukses yang tinggi. Bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan tersembunyi, kincuan tidak terlalu peduli. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan kincuan adalah kecelakaan. Dia yakin tentang matrixnya, tetapi jika terjadi kecelakaan, maka akan sulit untuk mengatakannya. Jadi, kincuan menyiapkan tiga posisi. Saat waktunya tiba, mereka harus menyerang matrix dari tiga sisi. Jika mereka semua gagal, maka tidak akan ada penyesalan. Semua ini tampaknya terjadi lebih awal dari yang dia perkirakan. Jika bukan karena mata dewa emas kincuan yang bisa melihat sedikit, dia mungkin benar-benar melakukan kesalahan. Berita pihak lain benar, tetapi hanya tertunda setengah hari. Kincuan sudah bergerak. Pihak lain juga mulai bergerak. Formasi telah diaktifkan, dan kekuatan agung yang tak terlihat menyebar dari puncak gunung menuju langit. Seolah-olah ada tangan besar yang mencoba meraih meteorit itu. Orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan juga bergerak, mengelilingi kincuan dan yang lainnya. Pada saat ini, orang-orang ini tersenyum, seolah-olah mereka sudah menang. Banyak orang di sisi kincuan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Dari sudut pandang mereka, pihak lain telah bergerak lebih cepat dari jadwal. Dalam keadaan normal, itu akan terjadi malam ini atau bahkan besok. Namun, ini belum genap tengah hari, dan semuanya sudah dimulai. Selama pihak lain dapat menunda mereka, tidak akan memakan waktu lebih dari dua jam untuk menyelesaikan debu. Saat ini, kalian bisa tinggal di sini dengan patuh dan aku tidak akan membunuh kalian. Namun, jika ada yang berani bergerak, jangan salahkan kami. Aku hanya ingin kalian hidup sedikit lebih lama, kata pemimpin itu sambil tersenyum. Pria ini dingin dan memiliki aura yang sama dengan pria seperti ular sebelumnya. Hanya saja dia lebih kuat dan lebih dingin, lebih seperti setan ular. Orang-orang ini semuanya adalah pembantai, dan masing-masing dari mereka adalah seorang tukang daging. Mungkin di masa depan, mereka akan mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda dan akhirnya mencapai pencerahan, tapi sebelum itu, mereka adalah tukang jagal. Bahkan jika mereka mencapai pencerahan di masa depan, Kincuan akan merasa bahwa mereka masih membawa dosa yang tidak dapat dihapuskan. Namun, di jalur seni bela diri, ada alasan keberadaannya. Karena mereka telah mencapai pencerahan, maka akan ada penjelasan yang sempurna atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak akan mencapai pencerahan. Pembantaian Dao adalah jalan pintas, tetapi mencapai pencerahan jelas merupakan pencerahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, harga yang harus dibayar juga tidak terbayangkan. Ada juga beberapa orang yang benar-benar bisa mencapai akhir pembantaian Dao. Misalnya, yang disebut Dewa Pembantaian adalah Pembudidaya Pembantaian Sejati. Sayang, apakah akan ada masalah dengan membunuhnya nanti? Kincuan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh wanita itu. Periking bergidik. Bajingan ini, dia benar-benar mengucapkan kata-kata menjijikan seperti itu saat ini. Namun, dia tidak bisa berdebat dengan Kincuan dalam situasi ini. Itu akan lebih seperti menggoda, tapi dia masih memelototinya. Wanita cantik, terutama yang seperti dia, memiliki daya tarik yang unik ketika mereka memelototi orang. Judul ini membuatnya tidak bisa berkata-kata, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit bahagia. Iya, itu harus bahagia. Kincuan tersenyum padanya. Tatapannya yang tersenyum membuat wanita itu sedikit tersipu. Dia mengalihkan pandangannya sedikit. Seharusnya tidak apa-apa jika kita keluar semua. Kincuan tahu bahwa wanita tidak banyak bicara. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah membuka situasi dan dengan cepat membunuh satu orang untuk memengaruhi moral pihak lain. Juga, mereka harus melepaskan aura semacam ini sehingga orang yang mengendalikan formasi tidak merasa nyaman. Formasi 5 Elemen Buddha Suci Posisi Dewa Formasi Kincuan membiarkan wanita itu bersiap sementara dia mulai mengeksekusinya. Bayi naga juga sudah siap. Kekuatan abadi mata ilahi. Ledakan segel es. Mengubah batu menjadi emas. Pada saat yang sama, wanita itu juga menyerang. Dia melambaikan tangannya dan bayangan pedang menebas. Itu adalah bayangan pedang yang sangat samar, tapi itu langsung membunuh pria itu. Kincuan tertegun. Wanita itu hanya sedikit terkejut. Wanita itu yakin dia bisa membunuhnya, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu bersih. Selain itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam, dan pihak lain telah meremehkan mereka. Selain itu, Buff dan debuk Kincuan tidak bisa dianggap enteng. Dengan dua keterampilan pengurangan kecepatan dan kecerobohan pihak lain, dia langsung terbunuh. Situasinya langsung menjadi aneh. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan orang yang tampaknya menjadi pemimpin itu benar-benar terbunuh. Membunuh. Pertempuran dimulai. Setelah membunuh satu orang, Kincuan tidak ragu-ragu dan mulai membunuh pihak lain. Bayi naga itu juga menyerang dan dengan cepat membunuh satu orang. Reaksi pihak lain tidak lambat. Mereka dengan cepat membentuk formasi dan melakukan serangan balik. Dalam sekejap, banyak orang di pihak Kincuan terluka. Kincuan menyuruh semua orang untuk mendekat dan menggunakan formasi untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, dia memberitahu orang-orang dengan posisi dewa formasi untuk memblokir mereka dari sisi lain. Enam hingga tujuh ahli tewas, termasuk pemimpinnya. Di pihak Kincuan, tiga orang terluka parah dan satu orang tewas. Perbedaan kekuatannya sedikit besar. Dan ini dengan Kincuan menunda, melemahkan, memperkuat, dan kemudian dengan cepat membunuh pemimpin pihak lain dengan periking, membuat pihak lain lengah. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun, dengan bantuan Kincuan dan wanita itu, bersama dengan bayi naga, mereka masih bisa membunuh. Namun, tujuan mereka bukan untuk membunuh. 2416. Kedua belah pihak saling menyerang. Kincuan memiliki Kincuan, wanita itu, dan bayi naga. Selama mereka siap, pada dasarnya mereka bisa membunuh satu orang. Sisi lain tidak mau kalah. Pada awalnya, ketika Kincuan dan wanita itu menyerang, mereka ingin bertahan, tetapi ternyata mereka tidak bisa. Dan ketika mereka menyerang, Kincuan dan wanita itu, bersama dengan binatang kecil mistis, sebenarnya bertahan, yang membuat mereka sangat menyesal. Setelah beberapa kali, ketika pihak lain Kincuan menyerang, mereka menyerah untuk bertahan dan menyerang pada saat yang sama, membunuh satu orang di pihak Kincuan. Namun, perbedaannya adalah Kincuan dan wanita itu membunuh yang kuat di sisi lain, sedangkan pihak lain membunuh yang lemah di sisi Kincuan. Hanya tiga orang terkuat di sisi lain yang tersisa. Wajah ketiga orang ini pucat karena bayang-bayang kematian membayangi mereka. Tekanannya seperti gunung. Bagaimanapun, mereka tidak ingin mati. Ketiga orang ini, selama Kincuan menyerang, tingkat kematian mereka mencapai 30%. Lain kali, itu akan menjadi 50%. Terkadang, kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah penantian sebelum kematian dan bayangan kematian. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Bayangan kematian semacam ini bisa membuat orang menjadi gila. Tapi sekarang, mereka hanya bisa bertahan, berharap sisi Zenfa akan lebih efektif dan meteorit besar itu akan jatuh lebih cepat. Mereka memikirkan banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak berharap berada dalam posisi pasif dalam pertarungan langsung. Alasan utamanya adalah lawan telah mengambil inisiatif sejak awal. Wanita itu terlalu kuat, mereka tahu bahwa dia adalah permaisuri dunia ini, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Dia jauh lebih kuat daripada informasi yang mereka terima. Ini benar-benar tak terbayangkan dan mereka tidak bisa mengerti. Tapi sekarang, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Pada titik ini, tidak mungkin untuk mundur. Jika mereka lari sekarang, yang lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Sekarang, mereka hanya bisa menggunakan kemampuan ilahi mereka dan melihat siapa yang tertawa terakhir. Kincuan tidak terburu-buru. Sekarang, dia menghubungi Array Devoring Beast dan membiarkannya menghancurkan formasi. Sementara itu, dia melihat meteorit di langit yang semakin dekat. Meteorit itu sangat besar, dan sekarang sangat gelap di sini. Namun, para ahli bela diri memiliki penglihatan yang sangat baik, jadi mereka hanya bisa merasakan kegelapan, tapi itu tidak mempengaruhi penglihatan mereka. Meteorit itu sangat cepat. Tangan lima elemen mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat. Itu seperti tangan Tuhan. Meskipun meteorit itu sangat besar, namun tampak sangat kecil di hadapan tangan Tuhan. Kincuan menatap wanita di sampingnya yang masih tenang. Dia hanya panik ketika dia salah menarik tangannya terakhir kali dan menarik lengannya. Di lain waktu, dia hampir tidak pernah panik. Kincuan perlahan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Wanita itu bergidik dan secara naluriah berjuang bebas. Ada banyak orang di sini, dan meski gelap, semua orang masih bisa melihat. Hanya saja mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Kincuan suka melihat penampilannya yang bingung. Itu sangat lucu. Lagi pula, untuk wanita seperti dia, selama dia menunjukkan sedikit kelucuan, itu akan menjadi dampak visual yang kuat. Kenapa kamu masih membuat masalah di saat seperti ini? Kata wanita itu dengan marah. Kincuan tersenyum. Aku khawatir jika sesuatu terjadi, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memegang tanganmu di masa depan. Oke, kalau kita bisa menyelesaikan krisis ini, kita punya waktu. Bersikaplah baik, kata wanita itu dengan lembut. Jika kita menyelesaikan krisis ini, maukah kamu berjanji padaku? Kincuan tersenyum. Wanita itu bergidik dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan jawaban tegas dari wanita ini. Namun, situasi saat ini berbeda, jadi mungkin itu mungkin. Apa yang Anda takutkan? Kincuan bertanya. Aku tidak tahu. Wanita itu memandang Kincuan. Oke, aku berkata bahwa aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun. Jangan khawatir, aku sangat percaya diri sekarang. Jika tidak ada kecelakaan yang menantang surga, mereka pasti akan kalah. Benar-benar, wanita itu sedikit terkejut. Kincuan telah menyiapkan tiga formasi. Bahkan jika satu atau dua gagal, dia tidak bisa membiarkan ketiganya gagal. Orang harus tahu bahwa Kincuan paling percaya diri dalam formasi. Sebuah lingkaran cahaya samar muncul di sekitar tubuh wanita itu. Kincuan tidak menyerang. Ini adalah kemampuan pertahanan yang sangat kuat, tetapi memiliki batas waktu. Itu sebabnya Kincuan tidak menyerang. Wanita itu memandang ke langit dan sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Kincuan tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk pergi begitu dia berhasil. Saat meteor jatuh, mereka akan pergi. Jika kelompok Kincuan tidak memiliki kemampuan khusus untuk pergi, mereka pasti akan mati. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak orang yang bisa pergi. Lagi pula, terlalu sulit untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Persyaratan untuk harta dan kemampuan pribadi sangat ketat. Seiring waktu berlalu, pihak lain mengungkapkan ekspresi sombong. Pada saat ini, Kincuan menggunakan tabu parul. Meteor itu seperti akhir dunia. Itu menutupi langit dan jatuh. Adegan itu sangat menakutkan dan tak terlukiskan. Tidak ada cahaya di dunia. Langit gelap. Tekanan dari jatuhnya meteor bisa meremukkan tulang seseorang. Namun, Kincuan telah membuat arai devoring bis untuk menyerang dan berhasil. Formasi telah gagal, tetapi tidak jelas. Tidak hanya itu, Kincuan mendapatkan arai devoring bis untuk menghancurkan ketiga posisi tersebut. Ini adalah momen yang krusial. Selama mereka menangkap momen itu, daya tarik meteor tidak bisa melebihi momen itu. Begitu itu terjadi, bahkan tanpa formasi, itu akan tetap jatuh. Lintasan meteor tidak bisa dihancurkan. Itulah mengapa mereka harus menghancurkan formasi sebelum jatuh, menyebabkan tangan tak terlihat kehilangan jejaknya. Namun, bahkan jika itu adalah Master Array, dia mungkin tidak akan tahu bahwa itu telah gagal. Meteor itu jatuh karena inersia. Selama itu berlanjut sebentar, itu akan kembali ke lintasan aslinya. Sudah hampir waktunya, senyum di wajah mereka langsung berubah pucat. Mereka ingin pergi, tetapi mereka sudah dipenjara. Harta telah gagal. Karena harta telah gagal, hanya ada satu hasil. Mereka juga akan mati di sini. Mereka mengira kincuan dan yang lainnya pasti akan mati, jadi mereka akan menyeret mereka bersama mereka. Ini sangat normal. Saat ini, jika mereka memiliki kemampuan, mereka mungkin akan membuat pilihan ini. Lagi pula, menyeret musuh mereka bersama mereka mungkin merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Eh, tiba-tiba, banyak orang merasa ada yang tidak beres. Tekanan kuat itu sepertinya tidak meningkat. Meteor yang masih jatuh sepertinya telah melambat. Eh, itu sangat lambat. Tidak hanya melambat, tetapi juga berhenti. Selanjutnya, orang-orang tercengang saat mengetahui bahwa meteor besar itu naik dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang sangat terkejut. Mereka menatap langit dengan tak percaya. Awalnya, itu menutupi langit dan menutupi matahari. Sekarang, jejak cahaya telah muncul. Itu seperti lampu di malam yang gelap. 2417. Langit cerah. Ah, ah. Yang pertama adalah dari pemimpin sekte-sekte surga dan yang lainnya. Mereka berteriak kegirangan. Orang lain berteriak histeris dan kesakitan. Ada juga tangisan putus asa. Tabu perlekinjuan telah memenjarakan sebagian besar orang di sini. Butuh beberapa waktu bagi orang-orang di puncak gunung untuk turun. Jadi, setelah membunuh orang-orang ini, mereka bisa berurusan dengan yang lain. Pertempuran dimulai. Pertempuran dimulai. Sebelumnya, orang-orang itu menggunakan harta karun untuk berteleportasi dan tidak pergi. Mereka bisa menyerang atau mundur sesuka hati dan tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Namun, hasilnya jauh di luar harapan mereka. Awalnya, ketika meteorit jatuh, mereka tidak dapat melarikan diri, dan mereka merasa seperti akan mati karena amarah. Mereka mengira kincuan dan yang lainnya ingin mati bersama mereka. Itu masuk akal. Bahkan jika mereka mati bersama, mereka tidak akan bisa mati dengan damai. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak mati bersama. Sebaliknya, mereka akan mati dengan damai. Mereka tidak bisa mati dengan tenang. Keputus asaan dan kengganan semacam itu tak terlukiskan. Mereka telah merencanakan begitu lama dan merencanakan semua ini. Itu seharusnya menjadi rencana yang sangat mudah. Tetapi pada akhirnya, mereka gagal. Bahkan hidup mereka akan dikorbankan. Hanya ketika menghadapi kematian mereka akan merasa takut dan putus asa. Tidak ada yang ingin mati, terutama ketika mereka berada di dunia ini. Hanya dalam menghadapi kematian seseorang akan menyadari betapa indah dan indahnya dunia ini. Sayangnya, semua ini akan segera hilang. Pertempuran itu sangat cepat. Dengan bayi naga, para wanita, dan penggemar kincuan, moral musuh telah mati dan mereka kehilangan semangat juang. Kekuatan tempur mereka sangat berkurang dan mereka tidak bisa bertahan lama. Satu sisi menghilang. Ruang terlarang di tabu perl dibuka. Sesaat kemudian, sekelompok orang turun dari puncak gunung. Mereka adalah orang-orang yang telah mengatur formasi. Formasi kehilangan efeknya dan kesempatan langka menghilang. Saat itu, mereka sebenarnya bersiap untuk pergi. Lagi pula, meteor itu telah jatuh dan jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati. Namun, mereka adalah Array Master. Beberapa saat sebelum itu, mereka telah melihat sesuatu yang aneh. Kemudian, mereka telah melihat beberapa petunjuk. Jadi, mereka tidak berteleportasi. Mereka tidak mau dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mereka memeriksa dan menemukan bahwa formasi telah dihancurkan. Mereka ingin tahu siapa yang menyebabkan kerusakan. Mereka juga ingin membunuh orang yang menyebabkan kerusakan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menenangkan simpul di hati mereka. Tentu saja, mereka menduga bahwa itu adalah orang-orang itu. Tetapi mereka juga curiga bahwa itu adalah orang lain. Tidak peduli siapa itu, karena mereka telah menghancurkan masa depan mereka. Mereka harus membunuh mereka. Namun, ketika orang-orang ini turun, mereka menemukan beberapa orang mati di tanah. Mereka mengenali banyak dari mereka. Mereka adalah pemimpin mereka. Ekspresi orang-orang ini sangat berubah. Mereka awalnya turun untuk melihatnya. Mereka mengira pemimpin mereka dan yang lainnya sudah pergi. Lagi pula, mereka seharusnya pergi begitu meteor itu mendarat. Tetapi sekarang setelah mereka melihat bahwa mereka semua sudah mati, mereka ketakutan. Meskipun mereka tidak bergantung pada pemimpin mereka sebelumnya, bagaimanapun, mereka berpikir bahwa pemimpin mereka dan yang lainnya telah pergi. Tapi sekarang pemimpin dan yang lainnya sudah mati, di tangan orang-orang ini, sudah waktunya dia pergi. Tapi sekarang, akan sulit baginya untuk pergi. Sebelumnya, dia siap berangkat kapan saja. Tapi sekarang, dia masih perlu bersiap, dan itu akan memakan waktu. Jumlah waktu ini cukup bagi musuh untuk membunuh mereka berkali-kali. Oleh karena itu, mereka sudah sampai di ujung jalan. Tidak ada jalan keluar. Entah kamu mati atau aku mati. Tetapi melihat bahwa pemimpin mereka dan yang lainnya semuanya terbunuh, mereka tidak memiliki hak untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Mereka hanya daging di talenan. Sekte surga dan yang lainnya memiliki aura yang mengesankan. Pertempuran berikut cukup banyak diselesaikan oleh pemimpin sekte-sekte surga dan yang lainnya. Wanita itu bahkan tidak berbuat banyak. Namun, Kincuan masih menggunakan buff dan skill melemahnya. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Kincuan dan wanita itu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi bayi naga ikut. Bayi naga adalah mesin pembunuh sekarang. Hampir setiap saat, itu langsung terbunuh. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya sama sekali. Hal kecil ini mengabaikan banyak batasan. Pertempuran berakhir dan semuanya kembali normal. Bahaya besar ini telah diselesaikan begitu saja. Semua orang menghela nafas lega. Rasa bangga muncul di hati mereka. Kincuan benar-benar menyadari bahwa pahala ada di hati orang-orang. Sikap ini memberinya manfaat besar. Adapun bagaimana perasaan orang lain tentang hal itu, dia tidak tahu dan tidak ingin tahu. Wanita itu sangat acuh tak acuh. Kincuan merasa bahwa dia hampir sama dengan dia. Pertempuran telah berakhir dan saatnya untuk bubar. Penguasa manusia mengundang Kincuan untuk mengunjungi sekte manusia. Kincuan berjanji untuk pergi, tapi sekarang dia harus pergi ke tempat lain. Istana Permaisuri. Itu juga tempat periking. Wanita itu tidak mengundangnya, jadi Kincuan tanpa malu mengikutinya. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Sebelumnya, hubungan keduanya masih belum jelas. Mereka belum mengkonfirmasi hubungan mereka, tapi sepertinya sudah dikonfirmasi. Wanita itu sedikit bingung ketika dia memikirkannya. Dia bahkan curiga bahwa dia telah terpesona oleh pria ini. Saat hanya ada mereka berdua, Kincuan memegang tangannya. Itu hangat dan halus seperti batu giyok. Dia merasa sangat puas dan puas. Wanita itu secara naluria berjuang, tetapi dia tidak berjuang lagi. Dia memelototinya, tetapi pria ini hanya tersenyum padanya. Matanya yang hangat jernih dan alami. Dia tidak bisa membencinya sama sekali. Sangat cantik, kata Kincuan sambil tersenyum. Wanita itu sedikit tersipu. Dia tidak tahu mengapa wajahnya sedikit panas. Dia mengulurkan tangan dan menutupi mata Kincuan untuk mencegahnya menatapnya. Wangsu sedikit tersentuh dengan aksi imut wanita ini. Lagi pula, wanita ini memiliki aura abadi, tapi tindakannya sangat manis. Itu sangat berdampak. Semakin temperamennya tidak cocok, semakin baik penampilannya. Masih ada jarak antara sini dan istana Permaisuri. Keduanya duduk di tunggangan wanita itu dan terbang menuju istana Permaisuri. Keduanya duduk berdampingan. Sang Dewi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tetapi ketika dia merasakan sesuatu di kakinya, dia melihat ke bawah dan melihat Kincuan sedang tidur di kakinya. Dia tanpa sadar tersenyum dan dengan penasaran menatap wajah Kincuan. Pria ini sangat tampan. Inilah yang dia pikirkan. Penampilan dan temperamennya sama-sama kedudukan tertinggi. Dia bisa membuatnya memiliki kesan yang baik padanya. Dia adalah pria yang tidak bisa dia tolak. Setidaknya dalam hal karakter, dia menyukainya. Ini adalah hal yang paling penting. Penampilannya hanya sekantong kulit. Meski sangat penting, tanpa karakter dan temperamen yang baik, hal itu juga akan membuat orang merasa jijik. Namun, meski penampilannya tidak bagus, jika temperamen dan temperamennya bagus, itu juga akan menambah poin. Bahkan akan membuat orang mengabaikan penampilannya. Terlebih lagi, orang akan merasa bahwa penampilannya yang jelek adalah jenis kecantikan yang berbeda. Kincuan berbalik dan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang ramping wanita itu. Wanita itu gemetar dan menahan keinginan untuk memukulinya. Pria bau ini tidak tidur sama sekali. 2418 Namun, Kincuan tidak melakukan apapun. Dia hanya bersandar pada wanita itu dan menikmati momen damai ini. Terkadang, pengalaman seperti ini sulit untuk dibentuk. Butuh waktu. Misalnya, jika wanita ini sudah menjadi wanita Kincuan, mungkin tidak demikian. Jika mereka terlalu jauh, maka ini tidak akan terjadi. Inilah mengapa dia hanya bisa melakukannya sekarang. Sederhananya, dia bisa menyerang atau mundur, tetapi terus terang, dia berada dalam dilema. Kincuan tidak bisa melakukannya sekarang. Wanita itu belum sepenuhnya melepaskan dan bersiap untuk jujur padanya. Tapi dia sudah mengambil langkah ini, dan itu hanya masalah waktu. Namun, waktu bisa mengubah segalanya. Semuanya hanya soal waktu. Bahkan perseteruan darah akan musnah seiring berjalannya waktu. Aroma samar, aroma ringan, simple dan elegan. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan memeluk pinggang ramping wanita itu. Itu sangat memuaskan dan sangat memuaskan. Satu bintang juga sangat tenang. Dalam pertempuran sebelumnya, Kincuan tidak sesantai kelihatannya. Lagi pula, dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika dia dan wanita itu bisa melarikan diri, bagaimana dengan yang lainnya? Secara pribadi menyaksikan kehancuran dunia dan tidak mampu menghentikannya akan menciptakan simpul di hati seseorang yang tidak dapat diurungkan. Dikatakan bahwa jika seseorang mencoba yang terbaik, maka dia tidak akan menyesal. Namun, bukan itu masalahnya. Penyesalan adalah penyesalan. Tidak masalah jika seseorang mencoba yang terbaik atau tidak, itu tetap akan menjadi penyesalan. Karena jika seseorang mencoba yang terbaik, maka itu berarti ada peluang untuk berhasil. Jika seseorang tidak berhasil dan mencoba yang terbaik, lalu bagaimana seseorang dianggap telah mencoba yang terbaik? Tidak ada standar. Jika seseorang masih hidup, maka tidak dianggap telah mencoba yang terbaik. Jadi, penyesalan adalah penyesalan. Itu tidak ada hubungannya dengan mencoba yang terbaik. Cukup, wanita itu berkata dengan marah. Tindakan kincuan membuatnya sulit untuk tenang. Jika dia benar-benar tertidur, maka itu akan baik-baik saja. Namun, orang ini tidak tidur sama sekali. Aroma jantannya yang samar dan wajahnya menempel di perutnya. Kincuan tersenyum dan membuka matanya. Ia melihat rona merah di wajah wanita itu. Pemandangan yang begitu indah sangat langka. Aku lelah. Jangan terlalu pelit. Aku hanya akan bersandar padamu dan istirahat sebentar. Kincuan menemukan posisi yang nyaman dan tidak bangun sama sekali. Wanita itu tahu bahwa Kincuan mengatakan itu dengan sengaja. Dia tidak melihat bahwa dia lelah. Mungkin dia lelah secara mental, tapi setidaknya dia tidak terlihat lelah. Bahkan, dia penuh energi. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang tidak tahu malu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya sudah selesai. Apa rencanamu? Kincuan mencoba mencari topik. Ini juga pertanyaan yang lebih dikhawatirkan oleh Kincuan. Dia ingin pergi ke sembilan langit, dan dia sudah bisa pergi. Hanya saja dia baru saja mulai dengan wanita ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Periking tidak segera menjawab. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kincuan melihat kebingungan di matanya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Bukan hanya kebingungan, itu semacam keraguan dan kesepian. Jadi, Kincuan tahu bahwa wanita ini telah jatuh cinta, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Paling tidak, dia yakin bahwa dia telah jatuh cinta. Hanya ketika dia jatuh cinta, dia akan merasa kesepian. Karena dia memiliki sesuatu, dia akan takut kehilangannya. Misalnya, Kincuan, nyatanya, dia tidak tega berpisah dengan Kincuan. Bahkan jika dia memiliki kesan yang baik tentang Kincuan, jika Kincuan tidak mengambil inisiatif untuk mengejarnya, maka dia tidak akan memberitahu Kincuan pikirannya apapun yang terjadi. Faktanya, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Baru sekarang Kincuan tahu bahwa wanita ini menyukainya. Meskipun dia melihat kesepiannya, dia merasa sangat bahagia. Karena dia laki-laki, disukai oleh wanita cantik seperti itu adalah rasa pencapaian yang tak tergantikan. Kincuan duduk, memegang tangannya, dan menariknya ke pelukannya. Kamu terlihat sangat menyedihkan. Kakak mencintaimu. Engah. Apakah kamu ingin mati? Kamu meminta pemukulan. Wanita itu tiba-tiba merasa marah dan lucu. Dia dengan marah mengulurkan tangan dan memutar telinga Kincuan. Dia memang mengambilnya, tetapi dia tertegun dan melepaskannya. Suatu hari, dia juga akan menarik telinga seorang pria dan saling berpelukan seperti ini. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Segalanya tidak terasa nyata, tetapi dia tahu itu nyata, paling nyata. Dia juga ingin pria. Dia menatap kosong ke arah Kincuan seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengannya dan ingin melihatnya dengan jelas. Wajah Kincuan merah. Melihat ekspresi sekarat Kincuan, dia juga tertawa. Ketika dia pertama kali bertemu pria ini, dia sangat serius sehingga membuat orang berseru kagum. Kebenaran dan aura alaminya adalah alasan utama mengapa dia bisa jatuh cinta pada Kincuan. Penampilan adalah nomor dua, dan kenyamanan adalah yang terpenting. Bagi seorang wanita, selama pria yang mendekatinya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, maka bisa dikatakan tidak ada kemungkinan. Kincuan adalah pengecualian. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja, dan dia adalah seorang pria terhormat di antara pria terhormat. Dia tahu bahwa dia tidak berpura-pura, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sedikit bajingan. Tapi dia tidak merasa buruk, dan bahkan ada perasaan yang tak terlukiskan. Dia menyukainya, sangat bahagia, dan tidak bisa tidak bahagia. Dulu, emosinya jarang berfluktuasi. Dia tidak akan sedih, tapi dia juga tidak terlalu bahagia. Dia hanya ketenangan seperti itu, dan bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi sekarang, itu berbeda. Ada kebahagiaan, ketidakberdayaan, antisipasi, dan rasa malu. Dia ingin berbicara dengannya, tetapi dia takut dia akan menjadi bajingan, tetapi dia juga berharap dia akan menjadi bajingan. Ini adalah hidup, hidup penuh dengan rasa, dan alasan mengapa dunia ini begitu menarik adalah karena penuh warna. Ikut aku ke sembilan langit. Kincuan melihat keraguan wanita itu dan berkata dengan lembut. Wanita itu benar-benar berkonflik. Tidak ada yang dia inginkan di sini, tapi dia tidak bisa memutuskan untuk pergi. Dia tidak tahu kenapa. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia harus memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Apalagi, meski dia pergi, dia tidak akan langsung melakukannya. Dia punya banyak waktu, dan dia bisa pergi kapan saja. Tapi dia juga bisa tinggal selama dua atau tiga tahun. Dia hanya melihat wanita itu. Jika dia pergi bersamanya, maka dia akan pergi lebih awal. Jika dia tidak ingin pergi, maka Kincuan akan tinggal beberapa hari lagi untuk menemaninya dan memikirkan cara untuk membawanya pergi. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Dia sudah menyinggung perasaannya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya. Dia bisa meninggalkan wanita lain, tapi tidak yang ini. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Oke, jangan mempersulit. Aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Oke. Kincuan tersenyum. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan masih tidak mengatakan apa-apa. Dia terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Istana Permaisuri muncul di kejauhan. Itu megah dan megah, berdiri di puncak gunung. Gunung Permaisuri. Itu rumah kita. Kincuan menoleh dan tersenyum padanya. 2419. Istana Permaisuri dibangun dengan sangat baik. Setiap bagiannya bagus, dan seperti surga di bumi. Namun, itu terlalu sepi. Itu sangat sepi sehingga orang tidak bisa terbiasa dengannya. Namun, Wang Su tidak tahu apakah wanita itu sudah terbiasa atau tidak. Sayang, di mana kamar tidur kita? Kincuan melihat sekeliling dan bertanya. Periking tersipu dan memelototinya. Kemudian, dia menunjuk ke loteng independen. Kincuan menariknya. Wanita itu merasa lebih gelisah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lotengnya tidak besar, tapi sangat nyaman. Ruangan itu seputih salju dan bersih. Ada aroma samar di udara segar. Kincuan berbaring di sofa yang lembut dan indah. Dia masih memegang tangan wanita itu, jadi dia juga ditarik ke sofa. Dia berbaring, dan wanita itu duduk di sampingnya. Dia tersenyum dan menatapnya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kehangatan di istana Permaisuri. Di masa lalu, dia tidak memiliki perasaan ini. Sekarang, keduanya masih merasa agak sepi. Jika Kincuan tidak ada di sini, dia tidak tahu perasaan seperti apa yang akan dia miliki. Dia sudah terbiasa dengan kesepian. Itu di masa lalu. Sekarang setelah rusak, dia takut kembali ke kehidupan sebelumnya. Hidupnya telah berubah, jadi dia sedikit tersesat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Dunia seseorang gelap. Tidak ada orang untuk berbagi, dan tidak ada orang untuk berbagi. Kincuan, apakah kamu kesepian? Perikin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak kesepian. Aku punya wanita, orang tua, anak, teman. Kincuan tersenyum. Wanita itu diam. Apa yang dia miliki? Dia tidak memiliki orang tua, suami, anak, atau teman. Untuk sesaat, dia merasa gagal. Apakah kehidupan sebelumnya salah? Kamu adalah wanitaku, istriku. Kincuan duduk dan berkata sambil tersenyum. Keragu-raguan orang bersifat sementara. Tanpa rezeki atau rezeki rohani, mereka akan segera mendapatkan rezeki rohani, meski hanya sementara. Pemeliharaan spiritual pada setiap tahap berbeda. Bahkan makanan rohani pun tidak sama. Ada orang, karir, kemampuan, dan sebagainya. Makanan spiritual inilah yang memungkinkan orang untuk hidup dengan baik. Bahkan jika mereka kehilangan satu, itu tidak akan menjadi pukulan bagi mereka. Tanpa sadar, langit berubah gelap. Kincuan menatap wanita itu, dan dia memelototinya. Ada kamar di sebelah, mau kemana? Tidur di kamar terpisah dapat dengan mudah memengaruhi hubungan antara suami dan istri, kata Kincuan dengan canggung. Periking mengulurkan tangan dan mengetuk kepala Kincuan. Dia tidak memintanya untuk pergi ke kamar lain. Dia tidak memintanya untuk pergi ke kamar lain. Kemudian, Kincuan dengan cepat berbaring di sampingnya. Jantung wanita itu berdetak sangat kencang. Dia tidak memandang Kincuan, tetapi aura pria itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia memandang Kincuan dari samping dan masih merasa itu tidak nyata. Dia, dia, dengan, dengan dari adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah lakukan ini sebelumnya. Sebelumnya, di, di, dari. Bahkan, dia bahkan menyegel area ini sepenuhnya. Dia tidak pernah berpikir untuk membukanya lagi. Tapi sekarang, dia masih membukanya. Dia tertangkap basah. Semua ini karena dia tidak sengaja memegang tangan Kincuan. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Bahkan jika dia tidak salah menarik dan menarik lengan bajunya, dia tetap akan berakhir seperti ini. Itu hanya masalah waktu. Kincuan menoleh, dan mata mereka bertemu. Wanita itu buru-buru menghindari tatapannya, mencoba memalingkan muka. Jangan bergerak, Kincuan berkata dengan lembut. Periking tidak bergerak, tetapi matanya sedikit terkulai. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, menandakan bahwa hatinya tidak tenang. Aku menyukaimu, Kincuan berkata dengan lembut. Periking tidak mengatakan apa-apa. Aku mencintaimu. Masih belum ada tanggapan. Aku cinta kamu sayang, Kincuan berkata lagi. Kali ini, wanita itu bereaksi dan berkata dengan lembut, menjijikan. Kincuan tersenyum. Kenapa kamu tidak membuatku jijik untuk sementara waktu juga? Tidak. Periking tersenyum, dan suasana meredah. Dia ditutupi dengan selimut tipis, seolah-olah itu bisa memberinya rasa aman, atau rasa aman saat menghadapi Kincuan. Bisakah aku menutupi diriku juga? Agak dingin. Kincuan menunjuk ke selimut tipis yang menutupi wanita itu. Periking. Ketika dia bangun keesokan harinya, wanita itu meringkuk di pelukan Kincuan. Kincuan tersenyum dan menatap wanita yang sedang tidur itu. Dia pendiam, acuh tak acuh, malas, dan cantik. Hanya ketika dia tertidur dia bisa memiliki ekspresi seperti itu. Wanita itu bangun, membuka matanya, dan melihat bahwa dia berada di pelukan Kincuan. Dia tidak berjuang, tetapi sedikit menundukkan kepalanya. Kamu malu? Tidak. Bayi. Menjijikan. Dia bangun dan membuat sarapan. Matahari cerah di luar, dan pemandangannya indah. Puncak gunung itu sangat indah. Ada awan di langit, burung berterbangan, bunga bermekaran, dan binatang buas berlari kencang. Angin sejuk membelai wajah mereka, dan seorang wanita cantik menemani mereka. Keduanya berjalan-jalan di puncak gunung, jauh dari keramaian dan hirup pikuk. Senang rasanya hidup seperti ini untuk sementara waktu, tetapi tidak banyak orang yang bisa bertahan lama. Manusia adalah makhluk sosial, dan hanya satu dari sepuluh ribu yang dapat meninggalkan kelompok. Misalnya, banyak ahli tidak mati dalam pertempuran, tetapi mati dalam kesepian. Kincuan khawatir wanita ini akan berjalan di jalan ini. Jika dia tidak menghancurkan alam ini, maka itu akan baik-baik saja. Tapi jika dia mematahkannya dan tidak bisa membangun penyangga baru, maka dia akan layu seperti bunga. Bahkan jika tidak ada yang menghancurkannya, akan ada saatnya dia menghancurkannya. Seiring waktu berlalu, saat keadaan ini berlanjut, ada kemungkinan dia tiba-tiba hancur. Akan baik-baik saja jika itu adalah istirahat yang baik, tetapi sebaliknya, tidak ada bedanya dengan penyimpangan Ki. Waktu melahirkan cinta, dan kedekatan antar manusia sebenarnya adalah jarak. Semakin dekat mereka, semakin intim mereka. Meskipun tidak ada kontak fisik antara dua orang yang tidur di ranjang yang sama dan makan dari mangkuk yang sama, ini sebenarnya adalah salah satu perilaku yang paling intim. Dalam waktu seminggu, keduanya membuat terobosan besar. Mereka berciuman. Inilah yang baru saja terjadi. Wajah wanita itu sangat merah. Meskipun dia tahu bahwa hari ini akan datang, dia masih sangat bingung. Nama wanita itu adalah Yu King. Permaisuri dunia ini bisa pergi ke sembilan surga. Dia bisa pergi ke tempat tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu berbeda dari tempat lain. Namun, ada batasan. Hanya permaisuri yang bisa menggunakannya. Iya, dia bisa membawa paling banyak satu orang. Ini hanya dibuat khusus untuknya. Hanya saja dia ingin wanita itu pergi bersamanya, tetapi dia tidak tahu kapan dia bisa membiarkannya pergi bersamanya. Ini rumahnya. Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dia tidak tahan untuk pergi. Semua yang ada di sini terlalu familiar baginya dan terlalu penting. Kincuan juga memikirkan bagaimana membawa semua ini pergi. Bahkan jika dia pergi ke sembilan langit, dia tidak bisa tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Kincuan, aku siap. Kapan kamu akan pergi ke sembilan langit? Yu King memandang Kincuan ketika dia bangun di pagi hari. Kincuan tercengang dan menatapnya dengan heran, kamu ikut denganku. 2420 Setengah bulan kemudian, Kincuan dan Yu King melangkah ke formasi teleportasi menuju sembilan langit. Pada saat itu, Kincuan merasa sangat rumit. Dia akhirnya pergi ke tempat ini. Dia tidak tahu sudah berapa lama tapi tempat ini selalu terpatri di hatinya. Bukan karena dia menantikan tempat ini, tetapi karena ada orang yang dia sayangi di sana. Cu Si, King Zu, Tante Huangqing, Yu Luoxing. Tapi dia dibatasi dan tidak bisa pergi. Sekarang dia akhirnya bisa pergi, dia merasa sedikit emosional. Kultivasi Yu King sangat kuat. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri dan penguasa daerah ini. Tapi sekarang dia harus meninggalkan tempat ini, dia tidak peduli tentang apapun. Adapun enggan meninggalkan tempat ini, itu hanya kebiasaan. Itu seperti ketika seseorang tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama, mereka akan merasa dekat dan akrab. Mereka juga akan merasa melankolis. Ini adalah perasaan yang normal. Kincuan tidak terlalu merasa memiliki tempat ini. Yu King melihat tempat ini sekali lagi, menggelengkan kepalanya, dan menggunakan formasi teleportasi. Ini adalah formasi teleportasi ke sembilan langit. Rasanya seperti ribuan tahun tetapi juga terasa seperti sekejap. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di platform teleportasi raksasa. Di tengahnya ada formasi teleportasi raksasa. Ada orang di mana-mana. Orang-orang yang berteleportasi ke sini pergi ke segala arah. Beberapa berjalan menuju formasi teleportasi di tengah. Langit biru dan udara segar. Awan putih itu seperti salju. Itu sangat indah dan nyaman. Ada orang yang datang dan pergi ke mana-mana, dan itu adalah pemandangan kemakmuran. Itu membuat orang merasa sangat baik dalam sekejap. Itu benar-benar sibuk tetapi tidak kacau. Itu benar-benar teratur dan membuat orang merasa sangat baik. Dunia ini sangat indah. Sembilan langit. Kincuan menarik nafas dalam-dalam. Dunia yang mega ini akhirnya ada di sini. Dia tahu bahwa dia masih jauh dari orang yang dia cari. Tapi bagaimanapun, ini adalah sembilan langit dan mereka berada di dunia yang sama. Orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia yang sama. Tapi dunia ini mungkin sangat besar, terlalu besar. Itu sangat luas sehingga sulit untuk dibayangkan. Sangat sulit untuk menemukan beberapa orang di sini tetapi juga tidak. Itu tergantung pada siapa yang dia cari. Untungnya, Kincuan sedang mencari sembilan langit Swan Lady God Hall. Ini seharusnya tidak terlalu sulit. Itu harus menjadi beberapa keberadaan terkuat di dunia ini. Itu hanya apakah dia cukup kuat atau tidak. Itulah yang perlu dia khawatirkan. Mengaum. Raungan naga yang keras bergema. Kemudian, Kincuan menatap langit dengan heran. Seekor naga yang panjangnya lebih dari 2000 meter terbang melintasi langit. Naga Sejati Kincuan yakin bahwa ini adalah naga sejati. Naga sejati berdarah murni. Dia sedikit terkejut. Lagi pula, sangat jarang melihat True Dragon. Selain itu, itu adalah tunggangan orang lain. Meskipun itu bukan naga sejati yang mulia, itu masih naga sejati dengan status bangsawan. Sangat sulit untuk dijinakkan kecuali seseorang adalah seorang ahli sejati. Sembilan surga benar-benar tidak biasa, dunia ini sangat menakutkan. Dia juga berharap untuk tinggal di sini, dengan Yu King menemaninya. Yu King sangat tenang. Meskipun dia telah melihat naga sejati di langit, dia hanya memalingkan muka saat naga itu menghilang. Namun, dia tidak terkejut. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Kincuan tersenyum. Yu King menganggup, N, terkadang aku datang ke sini selama beberapa hari, tapi aku tidak pernah meninggalkan kota bela diri sejati. Ini adalah kota bela diri sejati. Kincuan akhirnya tahu nama kota itu. Yu King menganggup dan tersenyum, N, kota ini disebut kota bela diri sejati. Ini adalah kota yang sangat besar, ibu kota suatu negara. Bahkan kota terbesar kedua di negara ini, kedua setelah kota kerajaan. Apa nama negara ini? Kincuan bertanya dengan santai. Negeri bulan cerah, kota bela diri sejati. Nama negara itu tidak terlalu istimewa. Di dunia ini, mungkin setidaknya ada 8.000 negara yang disebut negara bulan cerah. Adapun True Martial City, mungkin ada lebih banyak lagi. Lagi pula, Kincuan telah melihat Azure Dragon City, Phoenix City, dan seterusnya. Nama itu hanya sebuah kode. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa meninggalkan kota tempat mereka tinggal. Selama dia tahu nama kotanya, itu baik-baik saja. Lagi pula, True Martial City terlalu besar. Cukup untuk mengetahui di mana dia berada. Nyonya, di mana kita sekarang? Kincuan bertanya dengan santai. Ayo pergi. Aku punya rumah besar di sini. Yu King tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan menatap kosong dan tidak bisa menahan senyum. Dia merasa sangat bahagia. Wanita ini telah banyak berubah dari sebelumnya. Yu King melihat Kincuan tertegun dan tersipu. Dia tahu apa yang dipikirkan Kincuan. Perasaan ini sangat jelas, seolah-olah hati mereka terhubung. Ini adalah keadaan halus yang bahkan bisa dialami oleh orang biasa. Jelas merasakan pikiran satu sama lain adalah perasaan yang sangat halus dan menyenangkan. Jaraknya tidak jauh. Manor itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Skalanya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Istana Permaisuri, tapi itu masih dianggap sebagai rumah mewah. Bagi para ahli, ini bukan apa-apa. Itu mudah didapat. Ada banyak orang di dunia ini, dan rumah bangsawan itu dianggap sebagai properti. Itu tidak murah, tapi ini hanya untuk orang biasa. Hal yang paling berharga bagi para ahli adalah kekuatan bela diri mereka. Hal yang paling berharga adalah harta dan teknik kultifasi mereka. Adapun manor dan toko, mereka tidak peduli tentang mereka. Ada pavilion, teras, taman batu, jembatan batu, dan lainnya. Itu tidak terlalu besar, tapi dekorasinya sangat indah. Setelah melihat-lihat, Kinchuan meminta Yuqing untuk membawanya ke kota bela diri sejati. Dia juga ingin memahami kerangka sembilan langit. Temperamen dan penampilan Yuqing sangat mengagumkan. Kinchuan juga orang yang langka, terutama karena temperamen mereka sangat cocok. Pakaian putih, Kinchuan, dan dua helai rambut perak. Ketika mereka berjalan bersama, rasanya seperti keluarga abadi. Tiba-tiba, mereka menarik banyak orang kemanapun mereka pergi. Jika hanya satu orang, mereka bisa menarik banyak orang. Namun, keduanya menyebabkan keributan yang lebih besar. Orang harus tahu bahwa hal yang paling indah bukanlah pemandangannya, tetapi orang-orangnya. Kalian berdua benar-benar abadi. Apakah aku mendapat kehormatan berteman dengan kalian berdua? Sebuah suara menyebar. Seseorang berdiri tidak jauh dari Kinchuan dan Yuqing. Dia tersenyum dan menatap mereka. Kinchuan berpikir bahwa dia adalah seorang playboy. Ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan di mana-mana. Di tempat-tempat kecil, ada playboy kecil. Di tempat-tempat besar, ada playboy besar. Ini adalah sesuatu yang tidak akan hilang. Namun, ketika Kinchuan melihatnya, dia sedikit terkejut. Orang ini bukan manusia, tapi dia masih manusia. Lebih tepatnya, dia memiliki seperempat garis keturunan manusia. Sisanya adalah garis keturunan naga. Manusia naga. Saat itu, Kinchuan telah bertemu dengan seorang manusia naga. Selama insiden Lang Yuan, Kinchuan telah menerima beberapa keuntungan. Pemuda di depannya ini adalah seorang manusia naga. Kultifasi naga, pilformasi naga, dan seseorang bahkan bisa berubah menjadi naga di masa depan. Tentu saja, prasyaratnya adalah ranah seseorang cukup tinggi. Omong-omong, Kinchuan bisa dianggap sebagai pembudidaya naga, tapi dia bukan manusia naga. Di masa depan, Kinchuan bahkan ragu dia bisa berubah menjadi naga.